Atau dia sudo'ah syukur nikmat Rabbi au zikni'an Ashkurani matakal letih'an Amta alayya wa'ala alidayya Walau'a kumasa lihan terdahu Wa'aguhirni biro matika fi ibadika sholihi Surat ad-duha diturunkan di kota Makkah Ada seberas tayang Artinya waktu hatahari sepenggara naik Bismillahirrahmanirrahim Wa'adduha walay li'idha sajah Mawadda akarub bukawamaholah Alal'afiratukhoiruk lakamina l'ulah Walasau fayuh tikarab bukawamahatadho Alam yadidha yatimah fa'awah Walasau fayuh tikarab bukawamahatadho Walasau fayuh tikarab bukawamahatadho Alam yadidha mafala tanahal Alam yadidha mafala tanahal Walasau fayuh tikarab bukawamahatadho Alam yadidha mafala tanahal Alam yadidha mafala tanahal Alam yadidha mafala tanahal Alam yadidha mafala tanahal Tema adalah ide dasar dan ide pokok Pokok adalah pelaku dalam sebuah cerita Aku akan beritahu tentang dongeng Judulnya kacil dan buaya Pada suatu hari Ada seekor kacil yang sedang berjalan-jalan Dan dia haus dan dia minum Dan dia mencari sungai agar dia minum Dan dia melihat ada pohon ketimun Dan dia pengen Dan dia tidak bisa menerbangi sungai itu Dan kacil pun berfikir Dan kacil pun pun punya ide Dan ada seekor buaya yang sedang berenang Dan kacil pun punya ide Dan kacil memanggil buaya-buaya Hei buaya-buaya Kata kacil Buaya bilang Apa yang kamu kesini Nanti kamu akan jadi makanan aku Kata buaya Kacil bilang Aku mempunyai dagingnya sangat banyak Masih banyak buat kalian Kata kacil Dan buaya Dan buaya bilang Dan buaya bilang Kacil Minta ke buaya untuk memanggil teman-temannya Dan buaya pun memanggil teman-temannya Dan abis ini Kacil bilang Buaya Barislah Aku akan menghitungkan Langsung Sebelum dikasih daging Satu Dua Tiga Dan seterusnya Sampai kacil Tiba Dan kacil pun narik Buaya pun kesalah Buaya pun mengejar kacil Karena kacil Sangat cepat Dan Tidak bisa dikejar buaya Dan kacil bisa makan ketimun Belajaran yang kita bisa ambil Kita tidak boleh raku Seperti buaya Sampai sini dulu Ada yang mau bertanya Oke Wah Luar biasa sekali ya Dongenya Kacil dan buaya Oke Bagi teman-teman yang ingin bertanya Silahkan Silahkan Kacil itu makannya apa? Makan Ketimun Sama-sama Oke Ada yang mau bertanya lagi Ranu Jodoh dari Kacil dan buaya Jodohnya Kanjir dan buaya Ranu Baik Sudah Oke Fabel itu apa? Fabel adalah Cerita hewan Yang sifatnya Seperti manusia Ya gitu Ranu Seperti manusia Cerita hewan ya Bersifat seperti manusia Ya Sifat Lompat Silahkan lompat bertanya Buaya itu Ada berapa? Buaya yang dicerita maksudnya ya Yang dicerita ada berapa ayah? Ada 6 Ada 6 Ada 6 nombat Cukup nombat? Oke Warah Itu untuk apa? Menghibur dan mengambil pelajaran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Oke Pak Abdul mau tanya ya Kalau gak ada ya Yang ayah sampaikan Dongeng Kanci Kancil Dan buaya Itu bentuk dongeng apa? Kan ada dua tuh Bentuknya dongeng tadi Bentuk dongeng apa? Fabel Fabel Itu jenisnya Bentuk dongengnya apa? Bentuknya Lisan Dan tulisan Yang ayah sampaikan di depan ini Bentuknya apa ya? Lisan Lisan Tuk Teman-teman Lisan Ada yang mau bertanya lagi? Bu Yuni Bu Indri Ada yang mau bertanya? Tidak Oke ayah Alhamdulillah Presentasinya sudah Selesai Tinggal jawab Pertanyaan-pertanyaan Dari teman Bagaimana perasaan kakak ayah? Senang Senang Nah Kakak kan tadi Menjelaskan tentang dongeng Sebelumnya Yang pilih Materi ini Kakak ayah sendiri Iya Kenapa kakak ayah pilih dongeng? Karena aku suka dongeng Suka dongeng Berarti kakak suka membaca dongeng? Iya Oke Menurut kakak Dongeng itu Apa sih menariknya? Apa yang bikin kakak tertarik dengan dongeng? Karena ceritanya bagus Karena ceritanya bagus Nah Berarti kakak ini Bisa dong Kasih semangat Buat teman-temannya Supaya Sama seperti kakak ayah Yang suka membaca dongeng Kira-kira Apa pesan buat teman-teman di sini? Supaya teman-teman juga suka membaca dongeng Seperti kakak ayah Pesannya misalnya Ayo teman-teman Kita baca dongeng Karena apa Semangat buat teman-teman di sini Gimana menurut kakak ayah? Supaya sama-sama suka baca dongeng Seperti kakak ayah Cari dongeng yang menarik Cari dongeng yang menarik Oke Terima kasih kakak ayah Untuk presentasinya hari ini Tepuk tangan untuk kakak ayah teman-teman Sekali lagi tepuk tangannya mana teman-teman? Melingkar Tepuk tangannya melingkar Melingkar atas bawah Kedisi kanan Oke Luar biasa sekali ayah Senang ya Sudah menyelesaikan presentasinya Gembira? Alhamdulillah Belum ditutup tadi ya? Silahkan tutup dulu ayah Terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi saya Kita doa penutu mati dulu yuk Doa penutu mati subhanahu Mawawi hamtika Ash'adu ala ilaha illa Anta astagfiruka wa atubu ilai Sampai sini dulu aku akan kasih bakso Bulat 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 Tanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke silahkan ayah boleh Terima kasih ayah dan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya Tepuk tangan sekali lagi dong Oke teman-teman Sudah dua yang tampil ya teman-teman ya Kali ini kita akan Mendengarkan presentasi ya Dari kakak kelas 2 Ya teman-teman Ya apa dia Kita panggilkan ya teman-teman Ayo Dua A Kita panggilkan teman kita Dilan Selamat datang kakak Selamat datang kakak Selamat datang kami ucapkan Selamat datang kakak Selamat datang kakak Selamat datang kami ucapkan Saya menjawab salam saya akan masuk juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau presentasi tentang kemurangan Sebelum itu kita berdoa dulu Doa sebelum berlangsung Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan pertinggilah kecerdasanku Bertenang Oh li saderi wa yasirli Amri wa lul Oke datang mili sani Yaf kohu koh li Ya rahmatika ya rahmat Sekarang aku mau baca Surah Alba Iman Kediri dalam pantai Diturunkan di Madinah Atau bisa dipanggil surah Madanidah Artinya pembuktian Bismillahirrahmanirrahim Nam ya kunin lalaziina Tafaru min ahalil kitab Wal musharikina Mufakina Hatta tatiyahumul bayina Masulung na'w Dia jelus hufam mutahara Iha kutubun koina Wa matafaru kal lazina Kutul kitab Bakira Timbar dimak Kabinda Waters Wama umiru illa Liyabi fahr Adhu de Mufakina Lahut Dina Kutuf Timbar Al-Fatihah 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 Enak 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 orang yang tuju Gak bisa Enak orang yang tuju Gak bisa Kita pinjam satu puluhan Jadi enaknya jadi sepuluh Sepuluh Barangin 7 sama dengan 3 Hasilnya Barangin 7 sama dengan 3 Nah sekarang ya bukan 2 2 polo Kurangin 10 Nah ini 2 kurangin 1 Berarti hasilnya 10 Terus 115 kurangin 80 5 kurangin 6 sama dengan 5 1 kurangin 8 Nggak bisa Kita pinjam dari ratusan Jadi 11 11 kurangin 12 kurangin 8 3 Terus di 85 Di rumah Seperti itu teman-teman Ada yang mau bertanya teman-teman Pemurangan itu untuk apa aja Pemurangan itu Untuk Kalian Pemurangan Apa aja ya Penggunaannya untuk sehari-hari Dengan Buat kerja Buat kerja Wah iya buat kerja Di warung Buat beli barang Membali in Uang yang pembeli ya Bisa Itu yang Ada lagi yang mau bertanya Pengurangan itu apa? Pengurangan itu apa? Pengurangan itu adalah Apa yang 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 Kurangi Angka Angka lain Angka yang dikurangi dengan angka lain Sudah? Bikup? Yang mau bertanya? Yumi jadi Tadi Jadi Masih ada satu lagi Siapanya di kurang 20 Di kurang 20 Kalau mau jawab minus 10 Belum dipelajari Ada yang mau bertanya lagi? Aras Oke Sabar ya Dua Empat Ditambah Empat Dikurang Empat Dikurang Dikurang Empat Sampai Berapa? Dikurang Empat Dikurang Empat Berapa nih En? Dikurang 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 Banyak 24 Dikurang Lima Dilan Semuanya bertanya ya Ada yang belum pernah bertanya Ada yang mau bertanya lagi? Tidak Hilmi jadi Oke Hilmi 60 Kurang 30 60 Kurang 30 30 Secepat Gilat Jawabannya Ada yang mau bertanya? Sudah tadi kan? Kita kasih gantian ya Ke teman kita yang Wah Mantap Kemah dikurang Di perangkat Alt Satu Bapaknya secepat gila Wih keren Ada yang mau bersenya lagi Pak Abdul Perhatikan ya Teman yang belum bertanya siapa saja Pak Abdul tahu Ada Oh Mbak Adi 5 ditambah 7 5 ditambah 7 5 ditambah 7 Yang pertama 20 dikurang apa 50 dikurang 7 50 dikurang 7 Sama dengan 45 Wih keren Cukup? Udah dijawab? Udah? Oke Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya Teruskan buat kita semuanya Silahkan dikembalikan Terima kasih teman-teman Sudah jadi penonton yang baik Aku pengen kasih ada emajinasi es krim Es krim Silah-gilah segera Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Wah 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 Waktunya Inlay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekalilah kemana temuk tangan ya teman-teman Buat gila Luar biasa sekali ya Gila Alhamdulillah Boleh? Balina Silahkan Oke teman-teman Masih semangat? Masih Belum jawabannya Masih semangat? Masih Berdiri 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 Ya Berdiri Teman-teman Maju ke depan sedikit Maju ke depan Maju ke depan Kalau ini Gak bisa ya Boleh teman-teman keluar ke barisan kesini Silahkan Ya ke samping Oh Sisi satu lagi Gak apa-apa Buat dua aja Buat dua Yuk Teman-teman Silahkan pegang pundak temannya Pegang pundak temannya Itu Ranu Ayo Ranu Silahkan Pegang pundak teman Sekarang Pijet Iya Dipijet Ya Dipijet Pijet Ya Dipijet teman-teman Dipijet Pijet Pijet Dengan Tulus ya Pijetnya Dipijet Pijet 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 Oke Sekarang balik Kanat Taruh di pundak Sekarang Pijet 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 Dipukul 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 Pelan-pelan Ya Pukulnya pelan-pelan Ya teman-teman Sayang Sama Sama Teman Oke Sekarang tangannya Kepinjang temannya Ya Kepinjang temannya Klik Ketik Oke teman-teman Cukup Silahkan duduk Di kursinya Masing-masing lagi Pak Aldo Hitung Sampai Tiga Satu Dua Sudah tertip lagi Ya Oke Sudah siap untuk mendengarkan presentasi selanjutnya Semangat Semangat Tepuk semangat 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 Ya teman-teman Oke Kali ini Yang presentasi Dari kakak Kelas tiga Kakak kelas tiga nih Yang soleh Kalau yang soleh Berarti itu Laki-laki Laki-laki Ganteng lagi orangnya Manis Nah Kita panggilkan Ya Dia selalu percaya diri Kita panggilkan Kakak Hilmi Selamat datang Kakak Selamat datang Kakak Ucapkan Selamat datang Kakak Selamat datang Kakak Selamat datang Kakak Ucapkan Assalamualaikum Yang menjawab salam Hilmi, Hilmi doapan masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, nama saya Hilmi, kelas 3B Hari ini Hilmi akan mempresentasikan tentang perubahan wujud kenda Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk Doa sebelum belajar Selanjutnya Hilmi akan membacakan Doa ketika mendengar petir Doa ini dibaca saat mendengar petir Bukan saat mendengar kucing mengeong Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, janganlah engkau bunuh kami dengan kemurkaanmu Janganlah engkau hancurkan kami dengan siksamu Dan berilah kami kesehatan sebelum itu Selanjutnya Hilmi akan membacakan hadis Saat karangan makan dan minum sambil berdiri Doa hadis ini mengingatkan kita untuk Tidak makan dan minum sambil berdiri Laya surabana hadukum kau iman Janganlah engkau makan dan minum sambil berdiri Selanjutnya Hilmi akan membacakan surat asyam Surat asyam ini artinya matahari Diturunkan di Mekah As-Bawul Nuzul dari surat asyam ini Pada zaman Nabi Soleh Ada kaum yang bernama sambut Mereka ingin menyembeli Bayi, sekor bayi unta Nabi Soleh pun berpesan untuk Bayi unta itu diberi makan dan diberi minum Kaum sambut pun malah menyembelinya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengajak Kaum sambut Yaitu sebuah Gempang Kaum sambut pun binasa Membaca surat asyam 1-7 Bismillahirrahmanirrahim Wa syamsi wa du'aha Wa al-koma riza talaha Wa naha riza jallaha Wa al-layliza yagushaha Wa al-samai wa ma banaha Wa al-arri wa ma tohaha Wa nafsyu wa ma sawaha Sebelum kita lanjut ke materinya Kita tepuk semangat super hero dulu yuk Tepuk semangat super hero Semangat 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 Yee semangat Yee semangat Yee semangat Yee semangat Baik kita lanjut ke materinya Hari ini Hilmi akan mempresentasikan Tentang perubahan wujud benda Apa itu perubahan wujud benda Perubahan wujud benda Yang disebabkan oleh perubahan suhu Menjadi suhu Wujud benda yang lain Perubahan wujud benda ada tiga Benda padat Benda cair Benda gas Jadi ciri setiap wujud benda Benda padat Bentuknya tetap Bisa dipegang Bisa dilihat Tidak mengikuti sesuai wadahnya Contoh benda padat adalah Otak susu Otak susu Otak susu ini bisa kita pegang Dan bentuknya tetap Bisa dipegang Bisa kita lihat Contoh benda padat selain kotak susu Adalah Kayu Tokat batang Besi Sama Katu batang Benda cair Benda cair Ciri-cirinya Dapat mengikuti wadahnya Kedua Kembali ke tempat yang lebih rendah Dari tempat yang tinggi Ke tempat yang rendah Menakan ke segala arah Dia akan Mengikuti wadahnya Dan akan menyebar ke seluruh arah Jika kita masukkan ke wadah Bisa dilihat Dan Namun tidak bisa dipegang Contoh benda cair selain Susu Dilihat namun bisa dirasa Atau benda cair selain Udara dalam balon itu adalah asap Dan udara Oksigen juga merupakan Benda cair Tidak cair disebut mencair Karena dia Menerima kalor Cair ke padat disebut Membeku Karena dia Melepaskan kalor Cair ke gas disebut Memuat Karena dia Menerima kalor Gas ke cair disebut Mengembun Karena Dia Melepaskan kalor Gas ke padat disebut Mengkristal Karena dia Melepaskan kalor Anak sepanggar disebut Menyumblin Karena dia Melepaskan Menerima kalor Terima kasih Lalu Sekarang Yumi akan Mempraktekan Perubahan Wujud benda Mencair Sekarang Kita akan Menghidupkan Lilin Lalu kita akan Meneteskan Cairan-cairan Lilin Lilin akan Tumpah Lalu kita pasang Lalu Lilin akan Mengeluarkan Coklat Lalu 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 Lilin akan Belah Belah Jadi Tujang kecil Lalu Lalu Lilin akan Menaruh Memanaskan Ini Tendok Lalu Lilin akan Menaruh Coklat Ini akan Mencair Jika kita Tunggu Dengan Lama Coklatnya Akan Menerima Energi Panas Atau Disebut Kador Lalu Kita Membiarkan Dia akan Terbakar Dan Akan Menjadi Meleleh Kita Bisa Lihat Coklatnya Akan Mencair Karena Dia Menjara Panas Kita Lihat Kita Lihat Coklatnya Dia akan Meleleh Jadi Coklat Leleh Teman-Teman Teman-teman Silahkan duduk kembali Nanti dipilih Pak Abdul ya Ayo, duduk yang baik Duduk yang baik Anak soleh dan soleha Duduk yang baik Kita akan melihat ini akan mencair Silahkan Sudah, cukup Ya, silahkan Lila Oh, sebentar ya Belum Silahkan Cukup Silahkan 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 Lelah Coklatnya Sekarang kita akan mematikan Coklatnya Silahkan Silahkan Ini cukup Silahkan Kita lihat Coklatnya akan meleleh Tapi tidak akan meleleh Tapi tidak terlalu meleleh Kita pegang Coklatnya juga akan terlihat Kayak meleleh gitu Dan terima kasih Untuk prakteknya Ada yang ingin bertanya? Tidak mau Baik teman-teman Ada yang mau bertanya Sudah dibuka sesi tadi ya? Ayo Siapa yang mau bertanya? Silahkan Siapa namanya? Siapa namanya? Nova Apa itu perubahan Wujud benda? Perubahan Wujud benda Adalah Perubahan Yang disebabkan oleh Suhu Menjadi perubahan Wujud benda Yang lain Jadi Wujud benda Yang lain Ada yang mau bertanya Lagi Itu baru apa itu? Ada lagi yang mau bertanya Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Tidak 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 Apa saja Benda Yang dapat menyerap panas Dan yang bisa menyerap panas itu adalah coklat Air Coklat Air Dan lain-lain yang dapat bisa mencair Itu bisa menyerap panas Gimana? Masera Kalo Muntah selamat menikmati